Halo semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini saya punya satu bonggol jagung manis di teman-teman kira-kira enaknya dibuat apa ini yuk kita simak sampai selesai ini pastinya legit manisnya juga pas enggak yang lebay dan juga enak sekali cocok untuk ide jualan ataupun ide camilan ya teman-teman Oke langsung aja kita mulai sebelum memulai silahkan klik terlebih dahulu tombol subscribe nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian enggak akan ketinggalan terima kasih selama menonton ya semoga kalian suka Nah untuk bahan-bahannya disini saya menggunakan satu bonggol jagung manis ini langsung aja ya kita kupas kulitnya nah ini jagungnya udah saya kupas selanjutnya jagungnya ini akan kita serut ya tiapkan mangkuk ataupun wadah terlebih dahulu biar lebih gampang tidak keluar-keluar ya kita serut atau pipil sampai semua jagungnya ini udah habis ya kita lakukan sampai habis teman-teman ini udah saya pipil atau serut ya ini totalnya 200 gram setelah saya timbang ya Nah nanti yang bagian serabut-serabutnya ini akan kita buang aja sekarang saya akan larutkan santannya ya teman-teman di sini saya siapkan 200 ml santan instan atau santan kental ini saya menggunakan merek suncara teman-teman bisa pakai merek lainnya ya jika mau kita larutkan dengan 300 ml air putih kita larutkan dengan 300 ml air putih jadi total santannya 500 ml kita aduk aja jika sudah larut saya langsung sisihkan ya saya siapkan blender kemudian saya masukin santan yang udah kita larutkan tadi masukin ya jagungnya ini kita haluskan terlebih dahulu setelah saya blender siapkan panci dan juga saringan ya kita akan saring karena kita tidak mau ampasnya kita ambil cairannya aja ataupun yang halusnya saya bantu menggunakan sendok seperti ini jika teman-teman pengen ampasnya juga silahkan masukin juga nggak papa asal jangan terlalu kasar ya nah hasilnya kurang lebih seperti ini ya tuh halus banget selanjutnya saya tambahkan satu saset agar-agar bubuk yang tanpa warna ya kita langsung aja masukin satu bungkus satu saset agak 100 gram gula pasir atau sekitar 7 sendok makan ini saya aduk rata ini saya aduk rata terlebih dahulu supaya bubuk agar-agarnya tidak menggumpal jika menurut teman-teman ini kurang kuning kalian bisa tambahkan pewarna ya tapi jika menurut teman-teman udah cukup tidak perlu menambahkan lagi ini udah rata saya akan pindahkan ke atas kompor hidupkan kompor menggunakan api kecil dan penderung sedang kita masak sambil terus diaduk agar santannya ini tidak pecah dimasak sampai mendidih ya teman-teman untuk rasa manisnya silakan disesuaikan dengan selera jika kurang gulanya silakan ditambahkan nah ini udah mendidih saya langsung matikan api kompornya ini juga sudah mengental ya ini adonannya terus kita aduk dulu tunggu agak hangat agak hangat saya takar ini totalnya 600 ml kita akan melapis ya teman-teman pertama-teman saya siapkan loyang disini loyangnya saya buat agak basah tapi enggak terlalu banyak air kemudian untuk lapisan pertama kita beri 300 ml ini kita bagi dua saja ya kalian juga bisa menggunakan loyang yang lebih kecil seperti ini lapisan pertamanya ini akan kita biarkan hingga mengeras ya ini kita sisihkan terlebih dahulu seadonannya ini kita juga sisihkan selanjutnya kita akan membuat lapisan putihnya saya siapkan panci kemudian satu bungkus bubuk agar-agar yang plain atau yang polos tidak ada warna 200 ml santan kental jadi ini sama aja ya kita cairkan santannya tapi menjadi 400 ml karena supaya hemat tempat tidak makan banyak barang jadi saya langsung masukin ke pancinya saja 7 sendok makan gula pasir atau sesuai selera ini kita aduk sampai bubuk agar-agarnya larut dengan santannya setelah sudah rata saya langsung pindahkan ke atas kompor akan kita masak kembali ya kita masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah masak terus hingga mendidih ini sudah mulai mendidih kita tunggu sebentar lagi oke teman-teman sekarang bisa kita matikan kita terus aduk sampai uap panasnya sedikit menghilang nah ini udah hangat sekarang langsung aja saya angkat ini adonan kudinya udah padat sekarang kita tusuk ya menggunakan garpu ini fungsinya supaya tidak gampang lepas per lapisnya langsung kita masukin lapisan putihnya sedikit demi sedikit ya nanti yang belepotan saya lap aja ini udah kita masukin lapisan putihnya ini kita diamkan lagi ya sampai mengeras gara-gara putihnya udah padat sekarang kita tusuk-tusuk kembali ya teman-teman nah kita langsung aja tuangin sisa agar-agarnya ya kebetulan ini belum mengental jika punya teman-teman udah keburu mengental atau padat silahkan kalian panaskan atau masak kembali lalu kalian biarkan hingga hangat ya langsung aja saya tuangin ini akan lanjut saya simpan di kulkas sampai benar-benar dingin ini sudah saya masukin kulkas dan sudah padat sekarang langsung aja kita keluarkan dari loyangnya ini sudah saya keluarkan dari loyang selanjutnya kita potong-potong ya setelah kita potong-potong seperti ini hasilnya cantik sekali cocok sekali untuk berjualan sekarang saatnya kita untuk mencoba kita akan coba ya teman-teman hmmm legit banget enak banget ya teksturnya lumayan padat tapi nggak gampang hancur juga dan tidak terlembek terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian ya sampai jumpa kembali teman-teman kalian ya sampai jumpa ke teman-teman